Intro Saya akan berbicara lagi mengenai etika bersosial dan media Etika bersosial media Kita adalah abdi negara, abdi masyarakat Rasa tugas yang dipenuhi oleh etika dan sepansah Setiap langkah harus dipenuhi oleh etika dan sepansah Justru akan membuat masyarakat segan dan menghargai kita Dan untuk selalu ingat, di atas ilmu ada abdama Yang harus kalian perhatikan khususnya dalam menggunakan media sosial Sedangkan media sosial merupakan sarana yang paling mudah Untuk mencari informasi diri kita Maupun kehidupan pribadi kita Sehingga akan rentan dimampaatkan oleh pihak yang berseberangan Untuk mempriming atau membuat opini miring Tentang diri pribadi maupun institusi kita Terlebih saat ini sedang marak fenomena yang dikena dengan Isilah option 5B Perlawanan para koruptor Oleh karena itu kita harus selalu merapatkan barisan Dan nuas padah dalam melaksanakan tugas Serta berperilaku sesuai norma yang ada Begitu pula dalam praktikitas di media sosial Indari unggahan yang bertentangan dengan kebijakan institusi dan pemerintah Oleh karena itu saya tekankan seluruh siswa Ajib memperhatikan etika, adat, dan sopan santun Dalam menggunakan media sosial Sebagai mana dituangkan dalam surat kami R41 garis A SUJA 092-2021 Pastikan setiap unggahan tidak mengandung hal-hal yang bersifat syarat Radikalisme, kebohongan, berita palsu, menyerang pribadi lain Atau bertentangan dengan kebijakan inklusi pemerintah Saya ingatkan juga untuk tidak memamerkan kemerahan Atau gaya hidup Indonesia dalam kehidupan sehari di media sosial Kita sebagai abdi negara Sepatutnya menjadi promode Menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!